Pemirsa Pakil, Ketua Komisi Pemerintahan Korupsi Nurul Govron akan menyampaikan pembelaan dalam sindang kode etik di Dewan Pekawas KPK pada hari ini. Sindang kode etik ini merupakan penjadualan ulang setelah Jumat lalu pihak yang pembinta penundaan. Govron tiba di KPK sekitar pukul 9 pagi tadi, sementara Dewan Pekawas KPK memang menargetkan pembacaan putusan kode etik dan pedoman perilaku Govron dilakukan pada pekan ini. Mengingat pemeriksaan 9 saksi dan 1 saksi ahli sudah rampung terlaksana dan tinggal menyusun putusan saja. Govron sendiri dilaporkan ke Dewan KPK terkait tugaan penyelakunan pemenang sebagai insan KPK dalam proses mutasi ASN di Kementan. Dewan KPK sebelumnya mengungkap bahwa hubungan Govron dengan ASN Kementan yang dibantu mutasi memang tidak saling mengenal, namun bertu ASN yang dibantu mutasi tersebut merupakan teman Govron. Lalu bagaimana jalannya sinang etik yang mencatat tanpa wakil kedua KPK Nurul Govron ini, pemeriksa? Sekiranya kita berkabung dengan reporter BTV adalah Stefani Widjaya yang sudah berada di lokasi. Stefani, hampir 2 jam berselang. Bagaimana jalannya proses persidangan ini, Stefani? Baik, selamat siang Agung dan juga pemirsa BTV. Memang benar pada hari ini, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Nurul Govron, menghadiri sinang etik yang digelar oleh Dewas KPK. Dan memang berdasarkan patahuan kami, sejak pagi tadi, Nurul Govron ini tiba di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi sekitar pukul 09.00. Padahal memang pada hari ini, Govron akan menyampaikan pembelaannya terkait dengan dugaan pelanggaran etik mutasi ASN di Kementerian Pertanian. Dan memang Agung, apabila berdasarkan patahuan kibab pukul 9 dan memang telah keluar gedung Pusat Edukasi Antikorupsi ini sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Artinya memang terkait dengan pembelaan tersebut telah rampung dilakukan. Dan memang berdasarkan pernyataannya tadi setelah ia menyampaikan pembelaan kepada Dewas KPK ini bahwa Govron mengaku memang sejak awal ini ia menelpon Kasdi yang merupakan mantan sekjen Kementan. Yang saat ini menjadi terdakwa di kasus dugaan korupsi Kementan. Dan memang Govron mengaku menelpon Kasdi pada 15 Maret 2022. Memang akan tetapi hal yang berbeda berdasarkan pernyataan dari Govron yaitu memang saudara Kasdi menyampaikan bahwa ia meminta bantuan. Akan tetapi bahwa Govron membantahnya bahwa ia hanya menyampaikan keluhan inkonsesti bahwa ada seseorang yang minta mutasi. Akan tetapi memang, maksud kami meminta mutasi boleh, akan tetapi meminta mundur boleh. Dan memang terkait dengan keluhan itu didiskusikan bersama dengan Wakil Ketua KPK Alex Marwata. Dan memang apabila pokoknya memenuhi syarat hal tersebut boleh disampaikan. Dan memang selain itu Govron juga membantah bahwa memang terkait dengan perspektifnya apabila tidak terbukti apapun, ia berharap bahwa nantinya yang akan menilai itu dari pihak Dewas KPK itu sendiri. Agung. Baik, saya Fahri Wijaya. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih atas laporan Anda.